Karena menurut aku memang mesti sering dibicarakan karena sekarang ini mental illness itu menurut aku banyak menginggapi anak-anak muda, banyak pressure akhirnya depresi atau banyak lah terutama di kota-kota besar sekarang ini. Jadi kalau misalnya aku lebih terbuka atau teman-teman yang lain itu lebih terbuka itu kan membuat apa membuat inspiring itu orang lain itu lebih terbuka karena kalau di kita itu mental disorder itu takutnya mendapatkan stigma gitu. Kalau kita konseling di mana institusi, di mana gitu ya kayak gitu. Tapi kalau kita sering membicarakan itu karena mental illness itu kan macam-macam dari schizophrenia sampai bipolar, borderline personality, macam-macam lah rupanya banyak. Dan itu pengobatannya juga tidak murah. Dan tidak semua orang punya itu akses ke healthcare untuk misalnya counseling kayak gitu. Jadi itu perlu di inilah gimana caranya supaya misalnya pemerintah juga menaruh perhatian kayak gitu. Karena itu penting karena beberapa tahun yang lalu itu anakku itu ikut bukan internship, dia hanya membantu secret souvenir organisasi di sini, dia selama 3 bulan di sini. Jadi kita keliling ke mental hospital gitu, rumah sakit jiwa sampai ke Magelang, ke Bali sampai ke Jakarta, timur sana. Dan itu masih ada yang dipasung-pasung gitu. Yang terutama itu banyak itu orang yang tidak terlalu mampu. Ya mungkin mereka merasa malu, kayak gitu. Dan itu kondisi rumah sakit jiwa terutama yang private ya. Yang milik orang yang tergantung terhadap itu funding dari orang-orang kaya atau company apa itu ya perlu mendapat itu lebih banyak perhatian juga. Karena ya mungkin kondisinya lebih bagus kalau itu institusi asilum itu kalau yang milik government kan kayak gitu. Jadi, gimana? Tapi bukan karena Mbak Di, karena perasaan depresi ini bukan apa itu? Apa pekerjaan juga banyak juga? Ya, itu akunya dari aku kecil. Jadi itu depresi itu run in my family. Jadi itu ibuku gitu, terus pakeku gitu. Bahkan nenek dari bapakku dipasung juga. Dia punya skit souvenir. Jadi ya entah gimana turunannya ya mungkin ada yang macem-macem gitu. Mental illnessnya gitu. Tapi nggak ada keluarga ku. Yang sekarang ya maksudnya itu nggak ada yang kena skit souvenir. Tapi hanya itu tanpa ku punya. Berarti memang diagnosannya dari awal tuh dari Indonesia ya Pak? Iya, iya. Ya sudah lama dari kecil aku. Berarti bukan pas pindah ke Amerika? Enggak, enggak. Dari kecil cuma karena aku hobiku menyanyi, nah itu membantu banyak gitu. Tapi kalau sudah nggak nyanyi gitu, seperti itu lagi. Berarti memang mengatasinya dengan banyak kegiatan. Iya, iya. Dulu di sini nggak pernah counseling, nggak pernah minum obat. Tapi setelah ketinggalan di Amerika, counseling. Dulu rajin seminggu sekali. Terus dibuat diagnosa sama psikologisnya. Terus baru dapat itu obat psikiatriknya dia yang menunjukkan itu obatnya awal gitu. Biasanya naik lagi dosnya, naik lagi lagi. Dan dua-dua anakku minum itu. Cuma dia dosisnya lebih tinggi. Berarti memang anak ada riwayat? Iya. Anakku yang pertama itu bipolar type 1. Terus yang kedua itu BPD itu namanya, mungkin masih nggak familiar namanya Borderline Personality Disorder itu lebih parah dari kaya bola. Itu mengatasi anak-anak itu gimana? Oh, pertama-pertama ya bener-bener inilah devastated lah pokoknya. Pernah masuk institusi juga anakku yang kedua. Nah kaya gitu, pokoknya historis lah gitu. Kalo anak-anak itu kan gitu, suka mencegerai dirinya sendiri. Tanpa segitunya berarti?